Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, menyinggung kesulitan yang dirasakan rakyat kecil lantaran kebijakan yang tidak berkeadilan bagi semua rakyat. Hal ini disampaikan pria yang karib di Sapa Caimin itu di hadapan ratusan ibu-ibu majelis taklim sekabupaten Bekasi, Jawa Barat. Menurut Caimin, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus berkeadilan bagi semua pihak. Terlebih dana yang digunakan untuk kebijakan tersebut menggunakan dana dari pajak masyarakat. Menurutnya, transportasi umum harus murah dan enak. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB itu pun menyinggung tukang becak tidak bisa menikmati tol meski membayar pajak. Caimin berpandangan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus memikirkan semua pihak. Oleh sebab itu, ke depan jika dirinya bersama calon Presiden Anies Baswedan terpilih dalam pemilihan Presiden atau Pilpres 2024, kebijakan yang dilakukan akan berbasis keadilan bagi semua masyarakat. Sebelumnya, kubu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar atau Amin, menyatakan bakal mengevaluasi proyek strategis nasional di bawah Presiden Joko Widodo saat ini. Hal itu disampaikan anggota Dewan Pakar Timnas Amin, Fadil Hassan, dalam dialog publik yang digelar Sekolah Tinggi Hukum Jenterang. Bukan hanya yang sedang berjalan, evaluasi menurut Fadil juga akan dilakukan terhadap PSN yang belum atau akan dilakukan. Fadil menyebut evaluasi PSN akan menyangkut beberapa aspek. Jangan lupa follow, like dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!